Beginilah suasana hirup pikuknya peziarah memadati kawasan petilasan yang ada di desa Rahtawu, Kejamatan Gebok, Kabupaten Kudus pada Jumat malam. Mereka berdoa di malam pergantian tahun baru Hijriah atau orang Jawa menyebutnya malam satu suro. Keramaian seperti di Petilasan Eyang Sakri. Banyak peziarah berdatangan dari luar Kudus, seperti pati, jepara, demak, hingga dari Solo. Peziarah berdoa di malam pergantian tahun baru. Tak jarang peziarah bermalam di petilasan yang ada di lereng Gunung Muria ini. Ada beberapa petilasan yang dikunjungi peziarah, diantaranya petilasan Eyang Sakri, Eyang Lokojoyo, Eyang Saloko, Eyang Pati Gajah Mada, Abiasa, dan Puntadewa. Salah satu peziarah Sukiyono berharap agar mendapatkan berkah di momen pergantian tahun baru ini. Kemudian saya satu suro itu semedi di tempat leluhur-leluhur meneruskan perjalanan orang-orang zaman dulu. Kita memohon pada Kudusnya Allah di sini, memohon keselamatan, keberdekaan sama Kudusnya Allah. Saya kira itu saja. Sementara itu, Kepala Desa Rahtau, Didi Arya, dimengatakan, banyak peziarah luar kota berdatangan di Desa Rahtau saat malam satu suro. Ini bahwa pertama datang mereka adalah petilasan Eyang Sakri, setelah Eyang Sakri mereka ke Eyang Pajoyo, Pajoyo Purinsalo, Pate Gajah Mada, ke Abiasa, yang Pantadiwa Nata, yang Puntadewa, yang Kesi, ada semua di sini petilasan-petilasan yang ada di Rata, tapi cukup banyak tersebar. Dan ini baru mulai kita lakukan penataan-penataan supaya para pengunjung itu terarah dan mereka merasa nyaman. Jadi akan kami, karena kami juga baru belajar pembinaan-pembinaan dan pelayanan kepada para pengunjung supaya mereka merasa nyaman datang ke rata. Karena ini adalah salah satu kekayaan objek wariwisata budaya yang akan kita pertahankan. Pak, artinya untuk datang kejaran untuk berdoa, seperti apa Pak? Betul, seperti ajaran agama Islam, kita selalu berdoa di akhir tahun. Nanti malam mereka tidak sama, di setiap penjara mereka juga mengalap berkah. Jadi setelah akhir tahun mereka berjalani dan di awal tahun baru hijriah, makanya itu mereka meyakini malam itulah malam yang tepat untuk memanjatkan dua-dua untuk berdoa-dua hidupnya. Rencananya, bulan Oktober nanti ada rangkaian acara di Desara Tawu. Ada acara kira budaya dan hiburan. Tim Liputan, Cahaya TV.